Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rini Widiantini sebagai Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MEN PANRB di Kabinet Merah Putih. Pagi ini Rini Widiantini akan dilantik Prabowo menjadi Menteri Menggantikan Aswar Anad untuk selanjutnya serah terima jabatan pada pukul 17 WIB. Penunjukkan Rini Widiantini yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi SSMEN PANRB disambut sukacita oleh para honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Bagi mereka, Rini bukanlah sosok asing. Pembina Forum Guru Honorar Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia HDH ILPSC Hati Kustrianingsi mengungkapkan penunjukan Rini Widiantini sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan. Sebab Rini merupakan PAS karir di Kementerian RBI. Luar biasa Bu Rini, beliau karirnya moncer dari analisis kini menteri padahal beliau birokrat murni yang masih aktif, kata Hati kepada JPE Neng, Senin 21 Oktober. Hati mengungkapkan Rini Widiantini merupakan sosok yang ramah dengan kalangan honorer. Rini bahkan mau membalas pertanyaan yang dilayangkan lewat WhatsApp. Senada itu, Dewan Pembina Forum Honorar K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti mengatakan penunjukan Rini Widiantini menjadi angin segar bagi honorer dan ISM khususnya PPPK. Setidaknya penuntasan honorer juga bisa berjalan sesuai dengan rencana di mana Desember tahun 2024 harus selesai statusnya menjadi aparatur sipil negara ASN. Keketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Sulawesi Tenggara Andi Meliani Kahar berharap MHN PAN Rini Widiantini bisa amanah dan memberikan yang terbaik untuk honorer.